Forum Bela Negara Kodim Gustus Kul, LDII nyatakan siap dukung program Pemda. Dalam momentum memperingati Hatri ke-77, Kes Bangpol dan Forum Bela Negara Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi kesadaran Bela Negara pada Selasa, 23.22. Sebagai pemateri DRS, Halumban Gaol, MTK Ban Kes Bangpol, Kapten Arch Sutomo dari Kodim 2015 Sampit dan Dr. Tamrin Nur, SH, MM Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Habaring Hurung Sampit. Melalui sambutan yang dibacakan oleh Lumban Gaol, Bupati Kota Waringin Timur menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kes Bangpol Kabupaten Kota Waringin Timur atas penyelenggaraan acara tersebut. Pemda mendukung untuk kesuksesan acara ini. Kami juga berterima kasih kepada panitian, pemateri dan peserta dari SMA SMK dan Pramuka di Sampit yang berkesempatan hadir pada hari ini. Lanjutnya, bahwa program Bela Negara merupakan program nasional yang digagas oleh pemerintah pusat mengingat sangat pentingnya kehadaran Bela Negara untuk terus ditumbuh kembangkan di setiap elemen masyarakat. Empat Pilar Kebangsaan Pancasila UUD 1945 Bineka Tunggal dan NKRI merupakan perekat kebangsaan yang harus terus dipertahankan. Bela Negara merupakan kewajiban bagi setiap negara Kesatuan Republik Indonesia, katanya. Sementarata Ketua Panitia Penyelenggara Naning Sugiharti, SOS NNN menyampaikan maksud diadakan acara tersebut. Ia mengatakan, dalam rangka membentuk karakter bangsa yang mulai, tanggung jawab dan berwawasan kebangsaan rangka menjaga kelaksunan hidup kebangsa dan bernegara khususnya di kalangan generasi muda. Tujuan diadakan sosialisasi ini diharapkan kepada setiap warga negara dapat meningkatkan pengetahuan Bela Negara, memiliki sifat kepedulian sosial dan nilai, nilai Pancasila, dasar Bela Negara dan nilai, nilai dasar keluarga negaraan. Ucapnya, Tujuan diadakan sosialisasi ini diharapkan kepada setiap warga negara dapat meningkatkan pengetahuan Bela Negara, memiliki sifat kepedulian sosial dan nilai, nilai Pancasila, dasar Bela Negara dan nilai, nilai dasar keluarga negaraan. Ucapnya,